Postingan Mountain Asia di akun media sosial Instagram pada Kamis 10 Februari 2022 mengejutkan warganet. Dalam postingan tersebut memperlihatkan kawasan Dieng, Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara dilanda banjir dan tanah longsor. Pasalnya, banjir dan tanah longsor tersebut terjadi pada Rabu 9 Februari 2022. Dikutip dari Kompas.com, keterangan dalam postingan Instagram tersebut menjelaskan bahwa longsor terjadi di beberapa titik jalan menuju Dieng. Tepatnya di Kalilembu, kecamatan Kejajat Wonosobo. Peristiwa tersebut juga dikonfirmasi oleh Kepala UPT Dieng Banjarnegara Sri Utami. Menurut keterangannya, banjir yang terjadi disebabkan oleh luapan air dari selokan karena curah hujan yang sangat tinggi. Sri Utami mengatakan, untuk kawasan wisata Dieng Banjarnegara seperti Candi Arjuna tidak terjadi longsor. Namun, curah hujan yang tinggi membuat jalur Aswatama dipenuhi dengan lumpur. Tapi kini pihaknya sudah mengatasi hal tersebut. Sementara itu, ia menegaskan bahwa wisata Dieng tetap buka seperti biasa, karena tempat wisata tidak terdampak banjir dan tanah longsor. Diketahui, Dieng ini merupakan salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan. Selain memiliki keindahan yang memukau, kawasan Dieng juga menjadi salah satu situs bersejarah di Indonesia. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!